selamat menikmati kalau memang benar itu yang menjadi masalah di keluarga ini niatkan dalam hati untuk memutuskan ikatan itu Bismillah Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barat ta'ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu majid Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi wa antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi wa antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi Wa antas syafi La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama Bismillahirrahmanirrahim Min kulli syai'i yu'zik Min syarri kulli nafsin au'aynin hasidin Allahu yashfiq Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Min kulli syai'i yu'zik Min syarri kulli nafsin au'aynin hasidin Allahu yashfiq Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Min kulli syai'i yu'zik Min syarri kulli nafsin au'aynin hasidin Allahu yashfiq Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Min kulli syai'i yu'zik Min syarri kulli nafsin au'aynin hasidin Allahu yashfiq Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Min kulli syai'i yu'zik minum pak Tidak... Siapa kamu? Kamu kayak yang bikin bapak ini mudah emosi Kamu penjaganya kah? Hah? Bukan Kamu ada leluhurnya bukan? Ada leluhurnya Kamu tinggal di badannya? Tidak Saya ada di luar Ustaz Kamu di luar? Iya Di luar badannya? Iya Kamu tinggal di rumah ini? Tidak Di mana kamu? Saya akan datang ke dia kalau dia butuh saya Ustaz Kalau dia butuh kamu? Iya Memang bapak ini tahu kamu? Tidak Tidak tahu? Bapak ini tidak tahu sama kamu? Dia adalah cucu keturunan saya Ustaz Saya adalah ini datuk paling lima kumbang Ustaz Iya Harimau lah kamu ini Iya Ustaz ngapain ke sini? Tidak Apa kebutuhan kami? Bapak ini apa butuhnya sama kamu? Maaf Coba Karena saya sudah melindungi India dari kecil Ustaz Apa yang kamu bisa? Pelindung kami itu Allah Dengarkan ini Allah Allahu aliyyul ladhina amanu Yukhrijuhum minat-zulumati ilan nur Faham? Faham, Ustaz Kamu kalau kayak gini Kamu dan manusia yang kamu ikuti Yang kamu jaga itu Bisa terancam masuk neraka jahat 6 Faham tak? Saya faham, Ustaz Kamu tahu ini kan? Tapi anak ini dari kecil Terhampau sering dilecehkan Dan dihina oleh perempuan, Ustaz Karena aturan adat, Ustaz Yang membuat dia selalu direndahkan, Ustaz Dan saya tidak suka Kalau cucu saya direndahkan oleh perempuan, Ustaz Aturan adat apa, Bu? Bu, aturan adat apa? Merendahkan Apa merendahkan? Aturan adat Dimana laki-laki itu tidak ada harga Tidak dihadat ke adat orang Padang, Ustaz Yang lebih berbentaraan penting itu adalah Semua perempuan, Ustaz Oh, kayak gitu Jadi dia selalu dilecehkan Dan tidak pernah dianggap oleh orang-orang perempuan, Ustaz Apa istilahnya itu, maternalistik ya? Maternalistik Itu yang selalu saya tidak suka Kalau cucu saya digitukan oleh perempuan, Ustaz Oh, perempuan sana suka melecehkan laki-laki Orang-orang terdekatnya, Ustaz Orang terdekatnya Kalau saya datang sana, dilecehkan juga ya Ini karena dia, Ustaz Setahu saya hukum agama Islam adalah mengatakan Laki-laki adalah lebih tinggi derajatnya dari perempuan Tapi karena aturan adat Adat bisa mengalahkan aturan agama, Ustaz Saya hanya ingin menjaga cucu saya Jangan sampai terus-terusan disakiti dan dihina, Ustaz Niat kamu mulia sekali Tapi dalam aturan manusia Dalam aturan syariat antara manusia dengan jintu Tidak boleh kayak gini Ya? Kamu tahu kan? Nih, dengarkan Kalau kamu membantu manusia Menjaga, melindungi, membantu segala urusannya Kamu dan manusia ini nanti terancam masuk neraka jahat 6 Saya tahu, Ustaz Nah, yaudah Kalau itu terjadi di tantangan adat istirahat saya Qadarullah memang kayak gitu di sana Terus kamu, kalau kamu membantu dia Emang dia jadi mulia? Tidak, Ustaz Nah, makanya Saya hanya menjaga dan melindungi dia Kalau ada wanita yang mencoba merendahkan Dan itu akan membuat dia marah, Ustaz Yaudah, ini udah Karena saya tidak suka, Ustaz Kan udah nikah nih sama istrinya Udah lah Urusan rumah tangga itu bukan urusan kamu Itu udah lain urusannya Urusan duniawi manusia Tugas kamu itu beribadah kepada Allah Bukan kayak gini Kamu muslim apa kafir? Saya muslim Wah, muslim Apa kamu muslim lagi? Masya Allah Muslim kok kayak gini Kamu udah tahu aturannya kan Makanya jangan lagi Waktu itu Ustaz yang terakhir ngerukia bapak ini bulan Januari Terus kalau bagaimana kamu? Saya hanya ketawa, Ustaz Ketawa? Melihat dia Ya, belum bisa Saya hanya keluar sesaat Tapi begitu rugiah selesai Saya akan ada di samping dia lagi, Ustaz Saya akan ada di samping dia lagi Saya tidak ada di badan dia, Ustaz Berarti memang kamu sudah selesai jahat nih Memang kamu sudah selesai jahat Kamu itu bukan melindungi, mau menguasai kamu Mau menjajah bapak ini Kamu mendampingi dia sampai akhirnya ya kan? Ya enggak? Ya Ustaz Jahat ini Jahat ini, Bu Tapi dia juga sering dijahatin orang-orang Itu bukan urusan kamu Urusan manusia lho Apa urusannya dengan kamu? Bapak ini ngasih kamu makan Haa, makannya Ngapain kamu? Dia saja tidak mahu kamu ikuti dia kok Udahlah Ya? Ini mahu dibuang ini? Jangan Ya, saya tidak bisa sih Saya minta kepada Allah Kalau kamu mau baik, ayo ikut saya baik-baik Kalau kamu jahat, ada caranya juga Dengan izin Allah Kamu, Bapak ini sudah empat kali di Rukiah nih Kamu masih kayak gitu Ya udah, ayo kita batalkan Kamu dikasih apa dulu? Sama datunya? Sudah apa, lewat saja Sini saja, tidak apa-apa Lewat saja, Ibu Nenek Silakan Tidak apa-apa Yang jadinya benar saya melindungi dia Itu setelah Bapaknya meninggal, Ustaz Oke, ayo kita batalkan perjanjiannya Inshallah Lala adina ahadu minal musyrikin Baratu minallahi wa rasulihi Lala adina ahadu minal musyrikin Baratu minallahi wa rasulihi Lala adina ahadu minal musyrikin Innal munafiqin fidderki alasfal minal nar Innal munafiqin fidderki alasfal minal nar Innal munafeqin fidderki alasfal minal nar Innal munafiqin fidderki alasfal minal nar ayo ulangi syahadat kamu 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 kamu siapa? saya ada yang nyuruh ada yang nyuruh? mana harimau tadi? sudah pergi dia sudah pergi kamu siapa? saya ada yang nyuruh untuk menghancurkan rumah tangga dia menghancurkan rumah tangga apa pak ini? iya kamu dari tukang sihir kamu di badannya kamu tinggal di badannya kalau dia sholat kamu kemana? dia tidak pernah sholat ustad dia sering meninggalkan sholat karena saya yang merindakan benarkah? benarkah? benarkah bu? benarkah bu? benarkah bu? benarkah bu? kamu yang menghalangi bapak ini sholat? iya karena saya ada apa tugas untuk menghancurkan rumah tangganya ini semuanya ini? keluarganya ini? tidak rumah tangganya saja? rumah tangganya saja makanya bapak ini marah-marah? iya iya bu ya? sama anak-anaknya? sama istrinya ya? iya kamu memangnya bisa menghasilkan saya? saya sudah lama di badannya iya sudah lama berarti iya iya sudah lama berarti iya tidak bisa saya menghasilkan kamu saya melihat kamu saja tidak bisa gimana mau menghasilkan kamu kan? kamu sudah bilang tidak bisa iya saya tidak bisa loh cuma bagaimana ya? saya sudah diundang ke sini jauh-jauh saya ini dari Pontianak saya datang ya saya berusaha lah gimana pun juga oh kamu lewat sihir ayo kita batalkan pekerjaan kamu insya Allah Bismillah ayah 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 Al-Fatihah 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 Okay, sudah batal darahnya. Sudah siap masuk Islam. Ayo ikuti saya. Ikuti saya. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu ilallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba lagi Ikuti saya Anna Muhammadan Wa ma'arsalna ka'illa rahmatan lil'alamin Wa ma'arsalna ka'illa rahmatan lil'alamin Wa ma'arsalna ka'illa rahmatan lil'alamin Oke, kita ulangi Ikuti saya Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa ashadu Ashadu Anna Muhammadan Rasulullah Alhamdulillah Selamat datang ke dalam Islam Dah, pergi ke majid pergi Yang sudah masuk Islam, pergi ke majid Fa subhanal ladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Keluarlah mulutnya Fa subhanal ladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Bismillah Bismillah Saya yakin pasti ada sihir Waktu bapak cerita tadi kita makan Katanya apa jen nasabnya ngaku Mau Apa Cerai berikan keluarga ya Waktu Rukiah yang sama Ustadz yang bulan Januari Bagi saya itu rasanya gak masuk akal Jen nasab itu biasanya gak kayak gitu Kalau udah cerai berikan itu biasanya sihir Sihir biasanya bu Kalau jen nasab itu Misalnya dia Dulu ada ritual kesyirikan nih Kasih sesajen Dikasih ini Sekarang karena keluarga udah hijrah Keluarga gak mau buat Nah itu diganggunya Bikin sakit biasanya Bikin sakit Sakit nanti itu lama Nanti abis bapaknya Ibunya abis itu Anaknya pindah-pindah gitu Buter lagi Sakit terus Dihalangin kehidupannya Kalau mencerai berikan itu Saya mikir pertama itu sihir dulu Kalau sebagai Rukiah ya Sebagai antisipasi maksudnya bu Kan betul tadi ibu bilang Kita gak bisa percaya langsung Itu kan perkataan jinnya waktu itu ya Kan ternyata ini Sakit Masih sakit Bapak Bapak masih kuanda pak Coba kita cek lagi pak ya Badannya panas pak Panas ya ustad Yuk Kita cek lagi pak Mungkin yang sihir masih ada Bismillah Masih ada yang kafir di badan ini Walahuma Falamma al-qawqala musa Maji'tum bihi sihru Inna allaha sayubtiluh Inna allaha sayubtiluh Inna allaha sayubtiluh Inna allaha sayubtiluh Inna allaha la yislihu amalal mufsidin Apa yang dirasakan pak Bada Kepalanya aja Ya maaf pak Bismillah Sakit 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 Bapak rasa terikat ke pak Ha Rasa terikat ke Kayak model ditarik ini ustad Kayaknya ditarik Bismillah Bismillah Awellamm yaaralladzina kaferu anna samaowati wal arda kanata ractan فfataqna huma Fafataqna huma Fafataqna huma Fafataqna huma Fafataqna huma Waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayin naf'a Kamu ya Kamu kah? Kamu tinggal di sini ya Apa? Panas? Kamu siapa? Kamu siapa? Sudah lama Sudah lama Kenapa kamu tinggal di badan Bapak ini? Suka aja Ustadz Kamu perempuan? Oh kan Anak-anak? Heee Kamu anak kecil? Iya Kamu membisikkan apa ke Bapak ini? Hah? Kamu membisikkan apa? Kamu bikin Bapak ini dengan apa? Kerja-kerja mau apa di badannya? Bikin dia happy, nggak peduli dengan semua permasalahan hidup Ustadz Bikin dia happy Iya Melupakan semua permasalahan hidup Itu Ustadz Ustadz yang bohong Oh iya Gitu ya Kamu kafir ya? Kafir Ustadz Ayu ikut saya masuk Islam Saya mau Kenapa? Orang happy kok Happy? Ya happy sekarang nanti nih Hadihi jahannamu'l lati kuntum tu'adun Islaw hal yauma bima kuntum takfurun Hadihi jahannamu'l lati kuntum tu'adun Islaw hal yauma bima kuntum takfurun Nanti kamu kayak gitu Sekarang kamu happy Nanti kamu kayak gitu Masuk situ Mau kamu? Mau Nah makanya Ayu ikut saya masuk Islam Tapi kan sekarang saya ingin bikin orang ini happy-happy dulu Dengan semua permasalahan hidupnya Ustadz Kamu kayak gitu tuh keinginan kamu sendiri Apa kamu ditugaskan? Saya mau datang Ustadz Datang sendiri? Kok bisa? Saya nggak tahu Dulu waktu ini pernah ngamalkan sesuatu Ustadz Pernah ngamalkan sesuatu? Ngamalkan apa? Nggak tahu saya rupa Tapi pernah dia waktu itu sholat malam Tiba-tiba dia selesai melaksanakan sholat Ada yang menjawab Ustadz Berakanya Kapan dilihat mukanya sama Dengan orang ini Ada empat orang Terus? Iya Terus kamu masuk gitu? Kamu dari mana asalnya? Saya Kamu dari lingkungan? Kamu hidup bebas kah? Bebas Hidup bebas? Iya Pas bapak ini sholat malam Ada jin yang ganggu dia Bukan ganggu Ustadz Tapi mengikuti bapak ini sholat Pada saat assalamualaikum menyelesaikan sholat Dia ada di belakang Dengan muka yang sama Wujudnya sama kayak bapak ini Yang dipakai bapak ini juga sama Pada saat itu Itu ganggu namanya Enggak lah Kurang lah Saya namanya dia sholat Kamu kira saya bodoh apa? Hehehe Namanya manusia itu Pasti takut lah Ngeliat kamu Ngeliat bangsa kamu Itu ganggu namanya Bapak ini Nggak pernah takut Dengan yang namanya Begitu-begituan Iya Tapi kalau kamu udah mau Wujud gitu Itu ganggu namanya Malah Kalau ada yang begituan Didatangi Ustadz Ya udah Ya intinya saya mau ngajar kamu masuk Islam Itu aja Apa itu Islam Ustadz? Inna d-dina inda Allahi l-Islam Inna d-dina inda Allahi l-Islam Inna d-dina inda Allahi l-Islam Wa maa khalaqtul jinna wal-insa illa liya'budun Wa maa khalaqtul jinna wal-insa illa liya'budun Bagaimana? Oke? Mau terima Islam? Alhamdulillah Ayo ikuti saya Kita ucapkan syahadat Asyhadu 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 Allah 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 Ilaha Illa Allah Wa asyhadu Asyhadu Anna Allah Muhammadan Rasulullah Dah Dia pergi ke majjid Di mana? Dekat sini? Di sini Haa Itu? Tahu ke rumah kan? Ya Pergi Pergi sana nanti Solat di syak Assalamualaikum Waalaikumussalam Warahmatullahi Fasubahanalladhi Biadihi Malakutukulli Syai'i Wa ilaihi Turja'u Keluarat mulutnya Fasubahanalladhi Biadihi Malakutukulli Syai'i Wa ilaihi Turja'u Allah Allah Masih berat kepalanya pak Aku mulai bukuran ustad Luang apa tadi ustad? Tidak Bapak ndak sadarkah tadi? Tidak Bapak ndak ingat apa-apa? Tidak Bapak ndak dengar suara saya juga? Suara ustad dengar tapi saya gak tahu apa itu Jadi Kecil ya? Suara saya kecil ya? Kedengarannya kecil? Kayak ngegemah gitu ustad Kayak ngegemah Bapak kayak ada di suatu ruangan gitu ya? Tidak Masih ada rasa berat pak Masih ada rasa berat pak Masih Perutnya masih mual Tidak ada lagi tadi tuh Nah coba pak minum lagi ini pak Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Kalau di minum ustad Ini pertama panas ya? Kayak air menjijik Kayak air menjijik Alhamdulillah Ibu gak ada rasa pak Ibu Anak-anak Anak-anak Anas Anas Berat kah belakangnya? Enggak Kayak Masih Masih Oh tadi Awal-awal tadi Sekarang udah enggak Apa yang dirasakan sekarang pak? Enggak Tadi ya Berat banget Kenapa nih ustad Saya merasa kayak ada yang nyembleh loh Oh Tajam disini saya Enggak Tadi saya gini-ginikan aja Terus saya gini Enggak bukan nyembleh pak Bukan Maksudnya tuh Kalau ada tali gitu kan Maksudnya tuh Biar putus gitu Bukan mau nyembleh bukan Iya tapi terasa pedih tadi Waktu pertama kali ustad Oh iya kan Ringan pak badannya pak Alhamdulillah ustad Ini isya ya? Iya Oke Kita jeda isya dulu Nanti abis isya kita cek lagi Kita cek sekali lagi Masih ada enggak? Alhamdulillah Iya minum lagi pak Udah just Untuk Tumbang Sudah вол稍 Sudah